Halo semua ketemu lagi sekarang ini lagi di Ubud dengan ini patung Dewa Indra nya pulang kerja weekend kayaknya enak gitu ngopi-ngopi cantik dulu jadi sore ini sih mau menikmati suasana Ubud di sore hari sambil ngopi-ngopi nanti cuaca mendung mendung jalannya di belokan di satu arahkan sekarang ini lagi mau menyambut Hari Raya Galungan jadi sedang banyak kegiatan juga jalannya kecil kendaraannya banyak ini salah satu titik eh apa ya pariwisatanya nih banyak turis-turis turis asing lokal banyak yang jalan-jalan sini aduh bapak bule jalan searah loh sini tuh gimana sih belok kanan masing-masing kesana nah sekitaran sini tuh banyak tokoh-tokoh souvenir jasa tour spa kafe-kafe-kafe resto banyak bisa dibilang sentral disini antara para wisata Ubud yaa ada bis lewat sini stuck dong jalannya kecil ini padat pula menanti 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 oh alah ada yang parkir ternyata ah gila lah jalannya kecil sanjakan kayak parkir kan gak bisin jalan banget duduk-duduk 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 selamat menanti selamat menanti hanya bisa bersabar menanti ini lagi parkirnya di kanan Hai harap bersabar ini ujian ujian waduh yang parkir nih menyusahkan masuk masuk silahkan duluan saya kumput oke hai 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 depois hai 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 tapi sih ini kemajuan lah keramaiannya tapi kayaknya tahun kemarin ya dua tahun belakangan pandemi sini tuh bener-bener kayak kota mati aja gitu toko-toko pada yang tidak tutup yang lewat enggak ada sepi banget nggak kayak ini sampai macet sampai maju aja susah gitu jadi ya ini salah satu ciri kebangkitan pariwisata di Bali dengan makin banyaknya turis banyak toko-toko yang buka lagi dan macet apalagi mungkin ditambah high season juga ya tambah high season Natal dan Tahun Baru mungkin banyak yang datang makin rame hati-hati hati 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 oh ya ditambah juga ini di pasar Ubud lagi direvitalisasi sih jadi ngabisin badu dan jalan sampai setengahnya gitu jadi ya makin-makin macet lah aduh gudu udah deh bisa gak nih masuk bisa dong nah ini dia lagi revitalisasi ini sebelah kanan kita ke kiri aja nah ini di depan Nipuri Ubud Royal Family sini ayo mbak mbak bule kamu bisa nggak kita ngopi dimana ya itu aja deh depan aja kita ambil kanan kita masuk ke jalan kajeng please wait wait moment please hai ini di depan nih penjual-jual baju-baju souvenir dan lainnya kita parkir di dalam sini aja uh rame ternyata parkirannya ketemu nanti okay k video seluruh video seluruh video seluruh videonya Kita cari untuk menangkap Kita tengok di sini aja Kita tengok di sini Kita tengok di sini Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Oke... Let's... Kayaknya sih... Kita cari area di belakang biar... Coy... Sambil diting taman... Kita bisa... Sambil menikmati Viewnya kolom teratai Let's go... Let's go... Ada colokan... Ada colom teratai... Dan ada... Pura Saraswati Kita mau lihat kesana Let's go... Let's go... Let's go... Let's go... Let's go... Let's go... Okay... Sudah cukup ya... Lihat-lihatnya... Lanjut ngopi... Lanjut ngopinya... Kasian... Majanya ditinggal sendiri... Ups... Macet... Ngopi udah... Ngopi udah... Tadi juga sambil... Sambil... Beresin kerjaan sedikit... Sambil ngopi-ngopi... Dan sekarang... Sudah sedikit gelap... Waktunya pulang... Ini macet... Masuk kiri... Ini dia pembangunan... Revitalisasi... Pasar Ubud... Bermacet macet... Ria... Sorry... Gua duluan... Fisernya kotor lagi... Ups... Hihihi... 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 Macet-macetan... Turis... Sudah mulai banyak... Hihihi... Hihihi... Kehidupan... Hihihi... Hihihi... Oke... Lancar... Dan kayaknya... Sampai sini dulu... Video kali ini... Terima kasih... Sudah menemani... Sampai nanti... Sampai jumpa... Di video berikutnya... Bye... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Hihihi...